Saya minum elmen advanced group tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Dua pemain keturunan asal Belanda, Diego Michels dan Stefano Lilipali, hadir langsung dalam acara Trophy Tour Asian Club Championship 2024 di Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 September 2024. Kedua pemain itu hadir sebagai bagian dari Borneo FC Trophy Asian Club Championship 2024 akhirnya datang ke Jakarta. Ajang pameran piala itu hanya berlaku satu hari saja pada Sabtu, 7 September 2024. Kehadiran Stefano Lilipali dan Diego Michels menjadi salah satu daya tarik utama bagi para fans. Trophy yang dibuat oleh Thomas Light itu dipamerkan di Jakarta dan diperlihatkan secara detail kepada semua pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum tiba di Jakarta, trofi itu sudah dipamerkan di Bangkok, Thailand, dan Hanai, Vietnam. Dari Jakarta, trofi itu akan dibawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pada akhir September 2024, trofi itu terinspirasi dari berkas padi yang identik dengan ASEAN dan mewujudkan persatuan dari negara-negara anggotanya. Dengan berat kurang dari 13 kg dan tinggi 28,6 cm serta lebar 43 cm pada bagian bibir piala, trofi ini melambangkan ikatan dan persatuan yang kuat di antara negara-negara anggota ASEAN. Adapun babak penyisihan grup ASEAN Club Championship sudah dimulai pada 21 Agustus 2024. Sebanyak 12 klub terkemuka dari seluruh Asia Tenggara saling berhadapan dalam kompetisi resmi pertama dari jenisnya di kawasan ini. Indonesia mengirim dua wakilnya dalam turnamen yang didukung penuh sopi yakni Borneo FC dan PSM Makassar. Borneo FC tergabung ke dalam grup B bersama Chong An Hanoi FC, Kuala Lumpur City FC, Kaya FC Iloilo, Buriram United, dan Lion City Sailors FC. Sedangkan PSM tergabung ke dalam grup A bersama Dong Atan Hawa FC, PKR Svairieng FC, Bang Pathum United, Terengganu FC, dan Shan United FC. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.